Halo Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kawan-kawanku semuanya kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara menjahit clean bagian bawah baju ya nah ini ada dua cara nah cara keduanya itu kawan-kawan bisa pilih ya nanti ikuti mau yang cara yang pertama apa cara yang kedua nah sekarang saya akan buat tutorial dengan cara yang pertama dulu ya oke kita akan mulai ya ini bagian bawah bajunya ini jenis baju sleeveless atau kayak tank top ya bawahnya lebar ini oke kita mulai dengan cara yang pertama nah ini magnet ini gunanya untuk penahan karena ini lipatan kelimnya itu sekitar setengah senti atau satu senti kurang ya kurang sedikit ya nah seperti ini kita lipat dulu sekali ini yang langsung ya ini cara yang pertama cara yang langsung tapi ini beresiko melintir ya tapi kita coba dulu ya nah kita lipat satu kali seperti ini lalu kita lipat lagi sekali lagi nah ini selebar kira-kira satu senti kurang ya oke kita mulai nah ini kita lipat sekali lalu lipat lagi seperti ini ya tangan kiri ini narik sedikit ya cara seperti ini untuk kain yang lurus itu mudah kita lipat satu kali seperti ini lalu lipat lagi untuk kawan-kawan yang baru melihat video ini jangan lupa dukungannya dengan cara like subscribe dan berikan komentar yang positif agar saya semakin bersemangat lagi untuk terus mengembangkan channel ini dan terus membagi manfaat di dunia fashion ya khususnya mungkin bagi yang tidak mendalami dunia fashion pun bisa menambah wawasan ya bisa jadi tahu oh jahit bawah ini seperti ini jadi tahu ya ini adalah cara yang pertama ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini gak saya percepat ya emang kayak gini jahitnya nah ini adalah cara yang pertama hasilnya seperti ini cara yang pertama ini memang mudah ya jika di kain yang lurus ini lurus nih ini sangat mudah satu kali ya nah cara yang kedua itu cara yang bisa untuk kain yang bulat ya yang oval bentuk bawahnya oval itu bisa dengan cara yang kedua kalau dengan cara yang seperti ini bentuk kainnya oval itu akan melintir jadinya kalau untuk baju-baju mungkin baju-baju yang murahan sih mungkin ya gak masalah ya kita kan ingin baju yang kita buat itu menjadi harga yang tinggi yang mahal jadi kualitas harus benar-benar kita jaga nah ini adalah cara yang pertama nah sekarang saya akan lanjutkan dengan cara yang kedua ya dengan baju yang kedua kita balik dulu nah ini bagian bawahnya ya untuk cara yang kedua mungkin bisa memakan waktu dua kali lipat ya karena kita harus jahit dulu jahit kecil dulu ya kita gak pakai ini ya nah kita lipat dulu sedikit seperti ini sekitar setengah senti ya lipat setengah senti nah lalu kita jahit disini di ujung ya nanti akan saya tunjukkan ya ini cara yang kedua ini bagus untuk bentuk bawah potongan bawah yang oval ya atau bulat ya nah kita gak usah lipat dua kali satu kali dulu ya seperti ini dulu tuh kita jahit satu kali dulu seperti ini ini adalah caranya aja ya yang saya tunjukkan caranya ya ada dua cara gitu loh untuk yang tidak punya alat corong untuk membuat clean ya karena jika mau ada alatnya saya gak mau menggunakan alat itu mending seperti ini lebih rapi lebih praktis tidak perlu memasang alatnya lagi seperti ini untuk awalnya kita jahit seperti ini dulu satu kali ya kita jahit satu kali dulu seperti ini oke jadi catur kali saya akan menggunakan alatnya lagi selamat menikmati nah ini adalah yang pertama jahitannya seperti ini awalnya ya satu kali nah yang kedua kita lipat seperti ini oke kalau dengan cara seperti ini kita bisa buat clean kecil pun bisa ya gak hanya 1 cm atau 5 cm bisa lebih kecil lagi oke kita akan mulai lanjutkan ya kita jahit di bekas jahitan yang tadi memang seperti ini dua kali kerja ya tapi kalau untuk bentuk bawah baju yang oval itu sangat dianjurkan hasilnya jadi bagus banget terima kasih terima kasih oke sudah selesai nah seperti ini ini lebih kecil ya ini yang kedua ini yang pertama hasilnya sama cara yang pertama ini untuk kain yang lurus ya nah dua cara ini mungkin jika kainnya lurus itu sama ya sama hasilnya bagus semua ya jika cara yang pertama digunakan untuk kain yang berbentuk oval potongannya ini gak bisa cara yang pertama nah jika bentuk bawah bajunya itu oval atau bulat kita pakai cara yang kedua oke untuk kawan-kawan semuanya semoga ini bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya untuk lebih memperhalus lagi kualitas jahitannya karena masalah harga jahitan itu tergantung dari kualitas kita kita tidak perlu meminta harga yang tinggi yang penting kita berikan kualitas yang terbaik maka harga akan mengikuti kualitas kita oke semoga ini juga bisa jadi motivasi untuk kawan-kawan semuanya ya oh iya tidak lupa juga untuk kawan-kawan para konten kreator ini adalah ini adalah channel saya jika kawan-kawan menemukan gini channel anda nah ini channel saya yudi setiawan 2 nah di bawahnya itu adalah channel saya ini adalah bukan dua channel ya ini channel channel merek channel merek ya jadi channel 1 aku duplikasi menjadi 2 dan itu ketika klik ke yudi setiawan 2 datangnya ke yudi setiawan yang utama ya jadi ini adalah untuk view untuk kawan-kawan para konten kreator ya karena di channel yudi setiawan channel itu hp nya saya gunakan untuk rekam edit dan yang lainnya jadi agar adil bisa berkunjung ke kawan-kawan semuanya saya menggunakan yudi setiawan 2 itu pun sama satu channel saya duplikasi menjadi 2 biar gak salah paham untuk kawan-kawan para konten kreator ya oke terima kasih untuk kawan-kawan semuanya terima kasih juga untuk kawan-kawan para pembelajar sejati di dunia fashion semoga usaha kita lebih maju lagi lebih besar lagi dan kualitas kita lebih terjaga lagi oke terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai selesai sekian dari saya yudi setiawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye